Pemirsa petani kelapa dalam di desa Sungai Baung Tanjung, Jabung Barat mengeluh. Pasalnya sudah 3 bulan terakhir harga komoditi kelapa dalam anjlok hingga Rp450 per kilogram. Petani kelapa dalam di Kabupaten Tanjung, Jabung Barat dibuat menjerit. Pasalnya harga jual kelapa dalam 3 bulan terakhir terjun bebas hingga Rp450 per kilogram dari sebelumnya tak kurang dari Rp1.700 per kilogram. Salah seorang petani kelapa di desa Sungai Baung, Kecamatan Pengabuan Ferry mengungkapkan anjloknya harga komoditi kelapa dalam ini menyebabkan mereka merugi karena harga jual tidak lagi sebanding dengan perawatan. Saat ini memang harga kelapa itu banyak masyarakat yang mengurutkan satu harganya memang turun yang dulu berkisaran sekitar Rp1.700, sekarang ini cuma harganya sekitar Rp450, harganya jauh sekali turunnya. Para petani menduga turunnya harga komoditi kelapa dalam ini akibat permainan para tengkulak nakal. Rp400 cuma. Rp400 ya? Iya. Itu turun ya? Iya turun. Sebelumnya berapa nih? Biasanya Rp1.000 kadang lebih. Lebih ya? Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jack TV.